Nomor 1 tahun 2022, 6. Saksi Adiansah Astro Pudin, 10. Saksi Diak Rahayu Kurniati, akan ada uang operasional untuk transport untuk para PPK. Pada saat pertemuan itu juga mengatakan agar para PPK mengajak teman sedapur dan sekasur, dalam arti mengajak mendukung Paslon Capres dan Cawapres nomor 3 Ganjar Mahkud. Saksi Banu Wisnu Aji untuk membagikan akhrop, beri uang kepada masing-masing PPK yang hadir sebesar Saksi Mat Mustafa dan Saksi Adi Sangmoso, PPK Kejajah yang mendapat Rp14.000.000 untuk 16 TPS. Hal yang terindir dari Rp6.000.000 untuk operasional... Memang tadi melihat putusannya, Hakim saat ada disetik, tidak, tidak. Saya ada, bahwasannya memang faktanya telah terkerti ya, si terdapat uang kemampuan yang membutuhkan salah satu pas. Pesat-sepat ini, pas nomor 3, dalam putusannya Hakim mendatikan bidana bersyarat. Untuk itu, kami penutupu menganggap tidak sesuai dengan apa yang kami harapkan dalam surat tempat, kemudian pada hari ini juga kami langsung menyatakan untuk berhubungan. Jadi pertama, seperti tadi saya sampaikan ke Majelis Hakim, bahwa kita mempunyai waktu 3 hari kerja ya, karena tadi itu adalah tetap terbukis serasa dan meyakinkan, walaupun hukumannya adalah hukuman persumpaan, Tentunya kami selaku kuasa hukum, selaku penasihat hukum, itu akan melakukan analisis lebih lanjut ya, apa akan melakukan upaya hukum atau menerima. Jadi nanti kita gunakan waktu yang ada. Yang menguntungkan salah satu peserta pemiru dalam masa kampanye yang dilakukan secara berlanjut sebagaimana dakwaan dungan. Dua, menjatuhkan pidana kepada tergakwalis Wali Wiranaharjo Esipin Aristakus Almanu dengan pidana penjara selama 1 tahun dan denda sebesar 10 juta rupiah. Dengan ketentuan, apabila pidana-pidana tersebut tidak dibayarkan, maka diganti dengan pidana kurungan selama 3 bulan. Kami sampaikan di dalam, apa namanya, kami juga sangat apresiatif terhadap teman-teman jaksa mengetukmu yang begitu kita mencoba mencari keadilan. Kami mohon izin, Pak, ingin menyatakan untuk bandingan, maksudnya itu sikap dari penutupmu. Terima kasih.